Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat program sederhana yaitu program menghitung jumlah karakter pada nama seseorang Seperti output atau hasil ini Jika saya masukkan nama seperti Muhammad Khairul Azam Maka ketika saya klik hasil, jumlah karakter nama anda adalah 21 Kenapa 21? Karena spasi disini termasuk karakter dan spasinya pun dihitung Ketika saya klik button hapus, maka akan bersih Saya masukkan satu contoh lagi seperti Tasya Maupaliani Saya klik hasil, jumlah karakter nama anda adalah 16 huruf Cara membuat program ini yaitu klik kanan pada solutionnya Ini add lalu windows prom Setelah itu namenya diubah sesuai keinginan kita Jumlah karakter Lalu klik add Setelah itu di prom ini ada properties yang harus kita ubah Seperti start positionnya menjadi center screen Dan background image nya Gambarnya sesuai keinginan kita Seperti ini Setelah itu Masukkan satu label Masukkan satu label Label ini digunakan untuk mempertegas dari suatu isian atau perintah Kita ubah nama text label 1 menjadi masukkan nama anda Seperti itu Seperti itu Setelah itu Di font nya Size nya Sesuai keinginan kita Dan Saya ubah B color nya Warnanya sesuai keinginan kita Seperti ini Setelah itu Masukkan satu text box Text box ini digunakan untuk inputan yang datanya bersifat bebas Seperti ini Setelah itu Masukkan button Button ini digunakan untuk memerintahkan Sesuatu atau memproses Nama button 1 Akan saya ubah menjadi Hasil Dan One size nya Saya ubah menjadi 12 Setelah itu B color nya Akan saya ubah Menjadi warna ini Dan yang button 1 Saya ubah menjadi BT hasil Seperti ini Masukkan satu button lagi Nama button ini akan saya ubah menjadi hapus Seperti ini Dan name nya Dan name nya Menjadi PT hapus Setelah masukkan button Dan saya masukkan Group box ini digunakan untuk menggabungkan beberapa objek Seperti ini Nama group box ini Text ini saya ubah menjadi jumlah karakter anda Setelah itu Setelah itu Volt nya menjadi false Dan back color nya Dan back color nya akan saya ubah menjadi warna ini Setelah itu Masukkan satu label lagi Dan simpan di dalam group box Autosize nya Saya ubah menjadi false Dan name nya akan saya ubah menjadi L ABL hasil Setelah itu Text nya akan saya kosongkan Seperti ini Dan font nya Font size nya akan saya ubah menjadi 14 Setelah selesai membuat desain Maka Langkah selanjutnya Membuat script program Itu B Jumlah karakter Berarti nya A string Lalu Dim A A string Setelah itu Jumlah karakter Sama dengan Textbook 1 Titik Text Titik Comcon ini Digunakan untuk Menghitung jumlah karakter A Sama dengan Jumlah karakter LBL hasil Titik Text Sama dengan A Seperti ini Ketika kita jalankan Kita ubah dulu Dan Masukkan nama Siti Jam Nah Ketika kita klik hasil Jumlah karakter anda adalah 12 Ketika kita klik hapus Belum terjadi apa-apa Karena kita belum Membuat script program Pada button hapus Setelah itu Kita membuat Script program Pada button hapus Yaitu Textbook 1 Titik Clear 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 Ini digunakan untuk Membersihkan Kita jalankan Masukkan nama anda Siti Jam Alhamdulillah Hasilnya Jumlah karakter Nama anda adalah 12 Kita klik hapus Dan Titik Sembok ini Akan bersih Langsungkan Satu contoh lagi Seperti Muhammad Hayru Azam Kita klik hasil Jumlah karakter Nama anda adalah 22 Sekian Program yang saya buat Semoga bermanfaat Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh